Bermodalkan stiker nomor handphone di mesin ATM, Joni Arianto, pelaku pembobol ATM, berhasil membawa kabur uang korban nasabah bank hingga Rp41 juta lebih. Rabu siang, Direkturat SRC Kriminal Umum Polda Jambi menggelar ungkap kasus penangkapan pelaku pembobol ATM. Tidak tanggung-tanggung, pelaku berhasil membobol sembilan mesin ATM di beberapa wilayah Provinsi Jambi dengan merob uang Rp41.300.000. Pelaku bernama Jono Haryanti Bin Awang, pelaku beraksi bersama dengan empat orang rekannya yang masih DPO. Modus pelaku dalam menjalankan aksinya dengan mengganjal lubang ATM. Saat kartu ATM korban tersangkut di mesin ATM, korban langsung mencoba menghubungi stiker nomor yang terdapat di mesin ATM yang telah dipasang oleh pelaku. Pelaku kemudian menipu korbannya untuk memberikan kode PIN ATM melalui sambungan telepon. Kemudian pelaku datang ke ATM dan memberi ATM palsu kepada korban. Setelah itu pelaku langsung menguras uang tabungan korban. Pelaku masih mendekam di Mapolda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal 363 ayat 2 KUHP dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Kelompok ini sudah melakukan aksi pembobolan ATM dengan bentuk kegiatan yang mengganjal. Ada 9 TKP yang dia lakukan kegiatannya di wilayah hukum Pola Jambi. Sementara kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan kelompok ini baru ada sekitar Rp41.300.000.